Intro Kehadiran Simokos yang mobile di tengah pelaksanaan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro disambuh dengan semangat dan antusias anak-anak dusun ngeramba desa ngerancang kejamatan Tabak Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Dalam program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, Simokos hadir di tengah anak-anak dusun ngeramba desa ngerancang kejamatan Tabak Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Kehadiran Simokos sebagai wahana belajar untuk anak-anak ternyata disambuh dengan semangat dan antusias oleh anak-anak di dusun tersebut. Letnan 2 Elektroslamet Nusamsi dan SST 3 TMMD ke-110 Bojonegoro mengungkapkan kehadiran Simokos di tengah anak-anak dusun ngerancang bertujuan untuk mensosialisasikan Simokos dan menambah wawasan juga pengetahuan anak-anak. Meski adanya hambatan karena medan yang ekstrim, hal itu tidak membuat anggota Satgas untuk putus asa, malah menjadi sebaliknya. Anggota Satgas lebih bersemangat untuk membawa Simokos sampai kepada anak-anak dusun ngerancang. Kegiatan pagi hari ini mobil Simokos berada di dusun ngerambah, yaitu dengan tujuan untuk mensosialisasikan ke anak-anak, juga untuk menambah pengetahuan bagi anak-anak. Menuju ke desa ini sangat berat, tapi kita tidak putus asal, yaitu dengan melewati medan yang di alas itu banyak rintangan. Tanahnya yang enggak rata, becek, penuh rintangan lah, tapi kita tetap semangat. Amel, anak desa ngerancang, mengaku senang sekali dapat bertemu dan belajar bersama Simokos dan anggota Satgas MMD. Tim Liputan, GSTV